Kebakaran hebat juga meludeskan sebuah toko kertas dan mainan di Kota Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Jakarta, kebakaran melanda sebuah toko material. Kebakaran melanda toko kertas dan mainan di Jalan Kekiringan, Kota Cirebon. Api yang bersumber dari lantai dua toko menjalar begitu sangat cepat melalap seluruh isi toko. Peristiwa tersebut sempat membuat panik keluarga sekitar hingga mereka berhamburan keluar rumah. Sementara petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sempat kesulitan memadamkan kebakaran api akibat kencangnya hembusan angin. Api baru dapat dipadamkan setelah lima unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk mencinakan api. Sementara di Jakarta, kebakaran melanda lantai tiga sebuah kudang toko material di kawasan kebayoran lama. Walaupun tak ada korban jiwa. Namun asap hitam pekak yang keluar dari gedung sempat membuat warga sekitar khawatir. Diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik di salah satu ruangan di lantai tiga bangunan. Tak lebih dari satu jam, proses pemadaman kebakaran akhirnya teratasi. Tim Liputan, Ayus, melaporkan.